Sule mengatakan bahwa ia akan memiliki bayi laki-laki dari kehamilan Natalie Holzer. Ia sudah mempersiapkan sebuah nama untuk anak laki-lakinya tersebut, namun Sule masih merahasiakannya. Rupanya nama anak laki-lakinya itu sudah dipersiapkan sejak lama oleh Sule sebelum ia tahu anaknya ada seorang laki-laki. Udah, udah, USG itu bulan Mei udah nulis nama laki-laki dan pas banget pas di USG laki-laki, ucap Sule di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 28 September 2021. Udah, udah, nama, tapi masih dirahasiakan dulu, bebernya. Sule tak bermasalah jika dirinya kembali memiliki anak laki-laki meski sudah punya tiga orang anak laki-laki. Ia disyukuri aja, laki-laki lagi, ungkap Sule. Kita sebagai manusia jangan banyak mau ya, pengen dikasih laki-laki dulu siapa tahu nanti kedua perempuan teman putri, bebernya. Sule belum mempersiapak perlengkapan bayi meski kini usia kandungan Natalie Holzer sudah akan masuk tujuh bulan. Ia lebih mementingkan kesehatan Natalie ketimbang sibuk berbelanja perlengkapan bayi yang bisa dilakukan secara online. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.